Hai guys welcome back to my channel Cahayas Sekali ini guys aku bakal langsung mesin Cara tangan ditarik di Sakura School Simulator Langsung kita mulai Jadi kayak pose tangan kita tuh ditarik guys Nah jadi pertama-tama disini kita pakai karakter yang mau kalian jadiin tangannya ditarik gitu loh guys Nah terus kita tinggal pilih karakter yang udah disini ya guys Bebas mau Little Girl, Little Boy, Cat Butler atau Sick Boy ya guys Kalau aku ganti karakter ke Little Girl dulu guys Nah kalau untuk pakai karakter-karakter yang gak ada disini guys Itu gak bisa ya setauku Tapi kalau kalian bisa mungkin kalian bisa coba gitu ya guys Kalau kalian mau nyoba bisa pakai karakter lain Nah jadi yang narik itu Mio Aida ya Yang narik itu Little Girl Terus yang ditarik itu si Riri Jadi yang narik Mio Aida Nah kita ganti karakter dulu ke Riri dulu guys Nah terus kita puji dulu si Mio Komit Mio Terus kalau udah kita langsung ganti karakter ke si Little Girl lagi Nah lalu kalau udah kalian bisa langsung tak aja Riri Hold hand Dan kalian tinggal ganti karakter ke si Riri Nah terus kalian bisa langsung jalan-jalan kemana aja Oh ya jangan terlalu jauh ya guys Kalau kalian jauh bakal tangannya kayak gini guys Terus kalau misalnya kalian tetap jauh gitu kayak gini dia bakal luput gitu Nah tuh 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 puter-puter Nah jadi lebih baik aku saranin jangan puter-puter Jangan terlalu ini ya guys Panjang apa namanya Jangan terlalu jauh jalannya Nah ini aku ulang lagi Terus ganti karakter Nah Cukup segini aja udah pas ya guys Tinggal kalian bikin ekspresi Misalnya si Riri mau pergi gitu Terus Mio Aida tuh sedih guys Nah Terus Disini Atau enggak Kalian bisa Riri ini Bisa posenya Riri itu berhadapan dengan Mio Aida Jadi kayak ditarik Tapi Riri itu masih kayak berhadapan Atau enggak ditarik kayak gini Sebentar Nah Kayak gini tuh Ya agak jauhin dikit ya guys Nah udah deh Jadinya nanti seperti ini guys Tuh Nah ini untuk karakter little girl Coba ya kita pakai karakter little boy Maksudnya si boy ya guys Kita ganti dulu karakter si boy Si boy ini aku ganti pakaiannya dulu Nah ini pakaiannya Sebentar guys Nah ini Oke Nah ini sama halnya juga kayak tadi Jadi kita tinggal tak aja Riri Hold hand Terus Ganti karakter ke si Riri Dan Udah deh tinggal gini Atau enggak gini Eh bentar bentar Agak Nah Udah deh Nah udah deh Kayak gini Tuh Tadi hasilnya jadi seperti ini guys Nah kalau misalnya kalian kesusahan Untuk atur-atur Kayak begini ya Kalian bisa langsung atur di bagian pose mode Yang karakter position Tuh Kalian bisa atur-atur Biar lebih gampang ya guys Kalian bisa atur di bagian pose mode Jadi kalian kebawahin Sampai ketemu karakter position Dan karakter rotation Nah ini kalian bisa atur-atur Jadi gak perlu susah-susah Ngendali Ngendaliin Mouse nya itu yang tadi Yang kayak gini-gini tuh Kontrollernya ini Kontrolnya Kontrolnya gitu Jadi kalian bisa langsung atur di bagian karakter positionnya Nah Ini agak diputer Nah Udah deh Nanti hasilnya jadi seperti ini guys Tuh Gimana guys Tutorialnya Gampang banget kan guys Segitu dulu ya guys Untuk videonya Tapi sebelum menutup video ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Bye Sampai ketemu lagi guys Bye Dadah guys